assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya dekat keluarga Tani selamat jadi sore ini kita berkegiatan di kebun ini ada bangpir dan sini ada bacit jadi yang bantu kita bang bacit jadi sama saja kita proses pemupukan jadi kali ini saya gunakan pupuk ini kalau di sini namanya ada lumit jenis kapur tanah jadi sebelum kita pupuk untuk penyubur bahkan pupuk buah juga itu kita gunakan pupuk tanah dulu atau kapur tanah supaya zat azam dan juga tanahnya itu bisa subur dan setelah kita kasih pupuk MPK misalnya uriah itu tanahnya itu bisa diserap oleh pupuk-pupuk yang berunsur untuk penyuburan jadi ini cuma sekedar untuk menetralisir bagian tanah dan juga pengemburan tanah jadi jenis dalumin kita sebar dulu kali ini jadi setelah dalumin Insyaallah kita akan gunakan pupuk jenis jenis NPK dan juga jenis uriah supaya gua dan juga batang daun itu bisa subur saya dibantu bang bacit ini punya channel juga teman-teman channel bacit anak rawas ya iya bacit anak rawas teman-teman yang bantu kita tadi dia mau pondok temui dari jalan jadi kita langsung disini dan saya lagi tidak berdiri dan di pondok kan ini terken Florea tolerur lebih baik di��도 kita하는데 orang-orang jadi ketak nah ini dia teman-teman jenis pupuknya jenis pupuk galumin atau kapur tanah nah jadi dosisnya kurang lebih saya gunakan satu filo dalam satu foto kayak kowe-kowe-kowe-kowe kamera-kowe kamera ya ya Cody Hai guys 신� dato ya tak kayaknya bernyata selamat menikmati 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 Oh memang beruk sekali itu ini harus kita ambil Hai ada monyet di dalam sumur tuh jadi dia nih nggak mungkin kalau bis kalau sarannya juga lama-lama menyelam nandu ini mungkin sana ya bro ini adalah itu apa ya mau minum mungkin nggak bisa naik lagi kayaknya tuh disana ya di sini ya lubang besar-besar tapi ini dia selalu menyelam kita tunggu aja ini enggak mungkin lama dia menyelam biasanya dalam itu biasanya sampai lemas ya nanti akan kita angkat Hai kita ambil terliris aja tuh ide asal putih ada mukanya nah masuk masuk ke lubangnya tuh beruk-beruk ya tuh itu dia sudah ampun monyet-monyet 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 terjebak ya kita intai aja di sini naman ternyata cukup kuat juga dia menyelam Tuh matanya keluar jenias berbintang aja ya jatadi mulia ya tadi muncul kan di lubang itu kan sudah itu nyalam lagi kan mau manjat ke atas ternyata licin ya nggak bisa manjat itu bekas kukunya di pinggir-pinggiran kita ingin monyet-monyet Tuh kalau kita kita temen monyet ini kerah hai hai Oh udah pedala tugas halem halang lupa ya pokoknya ternyata ngomorak nih yang masuk ke situ ini termasuk rumah persembunyian ini dengan takut ya iya obang-obang nanti ada ular dalam obang itu monyetnya bisa kemakan iya dimakan ular orang-orang mau keluar lagi deh ini bisa sebenarnya kalau kita mau ambil skornya mana kalau kita rabe-rabe dulu ya Aduh kuat sekali amanya ya ngomong-ngomong apakah mencapai kenapa ya Oh itu nih angka kita ingin monika teki begal teman-teman pengedekannya sudah turun mau mengambilnya ya tapi bang nanti kegigit iya tetap menggigit ini ayo galet ketika monyet kayak gini suka gigit kecil ya masih kecil ini udah lama kayaknya ya bang wajib ini kesian sekali waduh udah kurus ya pegang kita ngomong-ngomong ini monyetnya eh saya bisa lihat monyetnya teman-teman ini sudah lama ada di dalam sumur ini sudah ampun satu luar dia terjebak di dalam ini lihat sudah kurus udah kurus dan juga udah kedinginan jadi ini kita riris aja di dalam sumur dia nggak makan ya mungkin nggak makan tapi Alhamdulillah udah kita bantu naik ke atas ya naik ke atas enak kau kita ke papakku ingin kau, ingin kau, ingin kau merah, merah ini 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 ramai ini ini dan juga di sini kebun itu jauh jadi kita lepas di bagian hutan hutan kesehatan ya kedinginan kakinya jahatan kedinginan kakinya kedinginan sampai kayak gitu loh wah kasihan mungkin dia mau minum tapi setelah masuk tidak bisa naik terjebak di dalam sumur semuanya 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 dan kita akan lepas dalam muka ini teman-teman hidupnya sudah mudah-mudahan dia masih kuat untuk lari sebenarnya hama ini termasuk hama tapi kasihan dia juga mahluk hidup kita lepas kita tidak tidak hidup dingin berani bu kakcik berani minum 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 ini akan kita lepas ke dalam hutan biar dia bisa hidup kasihan juga sudah kecil ya lihat sudah kurus kurus sekali badannya mungkin udah lama dia kejebak dalam sumur tadi kita juga enggak bawa makanan tadi kalau bawa makanan kita kasih makan dulu sebelum kita lepas liarkan ambil brondol di kalau enggak di mana bisa makan dia bawa coba kita kasih makan brondol dulu alhamdulillah kita dapat melihatnya dan dapat mengangkatnya tadi lihat dia kalau tidak kelihatan bisa mati dia kejebak dalam sumur tadi ini kalau sampai dua atau tiga hari lagi sepertinya enggak bisa bertahan ini sudah lebih dari tiga hari kayaknya ya 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 kita 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 enak 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 ternyata udah jinak ini dikasih pisang kayaknya makan ya kalau dikasih pisang kita nggak bawa makanan atau roti mungkin dimakan bisa lebih banyak ya pisang banyak semua ini monyetnya udah tua ini kecil ini karena dia kurus Oh karena udah lama nggak makan mungkin berarti udah Minggu minggu-minggu mungkin bang minggu-minggu satu minggu ada mungkin nih udah ada kedinginan tempatnya aja tadi udah udah bagus ya nanti kita lihat lagi tempatnya terlihat bersama-sama seperti apa tempat ya apa tidur mungkin diwaktu malam itu ya adanya penduduk ya di dalam tanah ini minggu-minggu tadi besar lubangnya udah jinak kan teman-teman mungkin dia merasa kita memang waktu pertama kita angkat itu tidak menyakiti dia jadi dia seperti ini jinak dia sama saya kayak kita saya manusia cuman bedanya dia nggak bisa ngomong kalau dia bisa ngomong kalau dia bisa ngomong mungkin dia udah ngomong ucapin terimakasih ya karena apa dia merasa tidak terancam tadinya makanya dia nggak nggak ngelawan sama sekali lagi namanya tegang pun gini ngomong ucapin terimakasih ya kalau gitu kita lepas aja namanya ini mungkin nggak mau kalau mau makan berondor ini mungkin ada makanan yang lain di dalam ya yang jelas dia ini lapar sekarang normal jadi kita rilis aja mudah-mudahan dia bisa mungkin ada makanan yang bisa dia dipangankan di dalam hutan supaya dia bisa makan teman-teman sekarang tidak lagi kita pegang kita coba dia lari sendiri teman-teman supaya dia bisa cari makan teman-teman monyetnya melihat saya terus ini tuh lari dia tuh lari dia tuh larinya aja kayak gitu namanya deh eh katanya aku sudah bebas Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah dapat coba dia lari sana namanya udah masuk ke dalam hutan mudah-mudahan di dalam hutan sana ada makanan dan juga ada keluarga yang jelas itu ada keluarganya membuat aja mungkin kalau di dalam hutan sana tapi keluarganya nggak bisa untuk membantu dia keluar dari dalam sumur tempatnya selama beberapa hari ini tadi di dalam sumur tadi tempatnya tidak licin mungkin sudah hampir satu minggu ya di sana tadi ini di bagian pinggir umur yang tadi tuh bekas kukunya saluran tuh kekukunya mungkin berusaha untuk naik tapi nggak bisa karena ini ada lumut-lumut jadi ya bisa memanjat ini licin licin ya jadi nggak bisa berpegang Alhamdulillah terima kasih sama Bang Deka yang bisa mengambilnya tadi ke dalam dan mengangkatnya keluar Alhamdulillah setelah monyetnya sudah kami lepas sudah masuk dalam hutan dia akan ketemu kuasanya kita udah rilis dan juga penyelamatan kera yang terjebak di dalam sumur dan mungkin kalau enggak kita selamatkan itu dua hari lagi kera itu mungkin bisa bertahan karena kelaparan dan juga dia kedinginan Alhamdulillah setelah kita angkat ya udah kita rilis mudah-mudahan kera itu bisa selamat teman-teman dan untuk pemupukan belum selesai akan kita lanjutkan di lain waktu teman-teman karena Bang Basit ini masih saudara kami teman-teman terus ikuti video-video saya selanjutnya dengan cara ketik like subscribe channel saya teman-teman terima kasih saya tutup wassalam wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati